KOMIMEL KOMIMEL Baik pemirsa, masih kembali lagi di KOMIMEL Kringkring, hello Baik Saya ada sedikit mencium bau-bau Bau-bau apa? Anda, maaf Anda pasti mencium bau-bau Karena emang dari pagi saya belum manis Jangan gilda deh say Supaya relax aja say Karena ada paranormal, jadi kita tuh grogi loh say Baik Kita punya game kecocokan, pengeliatan Jadi bukan cuma artis-artis, penyanyi-penyanyi yang datang kesini Kita main game, tapi juga bersama dengan paranormal Sekali-sekali Nah masing-masing tamu ini akan menerawang Iksan Akbar Ibaratnya Guys, sorry banget Hidupan pribadi gue gak ngejual disini Gak maaf Iksan, ibaratnya Orang kan bisa menerawang Dirabah, diterawang Orang bisa tau mana uang asli, mana uang palsu Kalau hari ini Mbak Bijan Anda akan merabah dan menerawang Kira-kira Iksan itu cowok asli atau cowok palsu Baik Masing-masing tamu akan menerawang Iksan Akbar Tolong banget Disaring gitu ini live Saya nonton, Bapak saya nonton Thank you Udah gak usah diomongin begitu Orang tua ini gue udah ngerti Baik Mereka akan menulisnya langsung, papan ini dimana sayang? Oke papan ini gue ambil dulu Semua hasil dari penerawangan Karena kan ini walaupun ibaratnya sama-sama paranormal Tapi berbeda-beda pikiran Berbeda-beda ide masing-masing ya Baik Ini gue hanya bacain ya guys Yang minta diterawang Diterawang lagi Yang minta diterawang katanya pertama Lu jangan parno ya wak Ini gue disuruh sama anak kreatif lu Sosok penjaganya Iksan Penjaga apaan ya Allah Apakah dia Mel harusnya lu disini Apakah dibelakang lu tuh ada orang berbadan besar Berwarna gelap hitam Oh iya Dan tangannya suka begini Itu yang anda maksud adalah Yang suka ngebiayain bayarin kok saya Betul Karir dan juga jodoh Ember Baik suasana boleh tenang Supaya paranormal kita bisa berkonsentrasi Gue pasrah lu anak Pertanyaannya Itu dia Penjaga siapakah yang ada sosok penjaga Satu dulu sosok penjaga dulu katanya Ini gue hanya bacain dari kreatif ya say Jangan marah ya Iksan akbar ya Tante Nur Lela Cuma bercanda ya mannya Iksan ya Di Depok Harusnya lu nih aduh Aku merasa ditelanjang nih Sosok Kalo menurut gue sih dia ada yang jaga Karena sebagai laki-laki dia kurang kuat ya kan Kau sendiri ya Wak Kau sendiri ya Wak Oke tenang penonton Aura dijaga baik Kita mulai dari Mbah Mijan Mbah Mijan terkenal paling berani kalo berbicara di social media Mbah biasa aja Saya takut sama Iksan Ah Silahkan Tosok yang jaga apa Leluhur sepasang Apa Sepasang leluhur Sepasang leluhur Sepasang leluhur Jadi kakek-kakek buyutnya dia ya Ya setiap orang itu punya garis keturunan Nah Iksan ditemani sama sepasang leluhur Bener Yang lain Bener Sama gak Gak peres kan Oke Yang lain Pang lima langit Ya Iksan boleh ke pang lima langit Ya High contact Bye Lampunya biasa aja kek Jadi ada dua sosok yang saya lihat di belakang dan samping Mas Iksan ini Yang di belakang saya lihat ada sosok seperti kakek-kakek berjubah putih Nah di sampingnya ada sosok orang berpakaian kerajaan seperti kerajaan Melayu Berbaju kuning Seperti pangeran Jadi itu sosok yang membuat aura dia itu sangat baik dan sangat bagus Sorry Di belakang ada kakek-kakek Iya Di sebelah ada pangeran Kok cowok semua gak ada yang jewek sih Oh Sorry Mak Sorry Mak Maaf gua kacaplosan Gak lu lagian Gak udah lu gak mau ada disini Ya bercanda Ini lu bercanda Gua tau lu deg-degan Lu tau lu deg-degan Supaya guyon supaya tenang Mbak Ratna Listi Tenang Iksan boleh tarik nafas Kalo gak tarik angkot silahkan Tenang Penonton boleh stand by Baik silahkan Kalo yang saya lihat ini Siapa sih Laki-laki Berjubah putih Berjubah putih Baik Dari leluhur Apa Dari leluhurnya Leluhur Sama seperti Mbak Minjani ya Kayak bayu Bayu yang terakhir Dua leluhur sepasang Apa Dua leluhur tapi sepasang Eh sama sepasang leluhur Jadi yang perempuan yang membuat Iksan auranya tenang Agak sedang kemayu tapi Membuat kesetiaan dan kelembutan Tapi yang laki yang bikin Iksan Kadang-kadang posesif dan berlebihan dalam bergaya Gak stabil Gak stabil dua-duanya Wah Saber, saber, saber 50 ribu Saber Yang kanan Yang kiri Jangan suka di bercandain Bye-bye wak Bye-bye Pertanyaan, oke Cuma ngingetin bye-bye Nomor dua Karir Tapi tadi intinya sama ya Antara Mbak Mijan Hampir semua Sama loh Dan gak ada yang saling nyoret-nyoret loh Jangan liat-liatan ya Oke Karir Iksan Akbar Jodoh Karir apa jodoh nih Udah ditulis Udah ditulis sama mereka Udah oke Kita bikin cepet ya karir Langsung jodoh Kalau jodoh mah udah tahun lah menyendiri Hahaha Lalu apa manci Bicanda Gue nangis beneran nih Iya ya jangan nangis sayang Tuh kan mau nangis Laki nangis Aduh Lalu jangan nangis Malah mau penjaga lo dong Gimana sih Oke Siap Panglima langit serius banget loh Oh malima Bener panglima langit Oke sip Ya jodoh silahkan Mbak Mijan Hah Kok jodoh Aku jodoh Akankah ada perempuan yang menemani dia satu saat nanti Jadi menang Satu saat nanti ada Tapi Tapi sekarang ini mungkin akan Ya akan lama lah Akan menyendiri gitu Akan lama ya Akan Lebih dari 5 tahun Lebih lah Bisa 5 tahun Sabar Mbak Mijan Lebih lah Lebih lah Oke panglima langit Langsung bersama dengan Mbak Ratnalisti Bagaimana hati Si Mijan bener kan Kalau karir sampai 3 tahun ke depan Saya lihat Makin grafiknya makin naik Amin Makin naik Makin naik Makin lebih bagus Amin Mungkin sampai 2021 2023 Sampai 2023 Sampai 2023 Bagus Abis itu baru drop ya Bicara aja sayang Lu mah nervous banget Oke Terus 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 Kalau jodoh Aku ngelihat Belum ada Hawa dan aroma Kepengen Mempunyai pasangan ini Sampai Empat sampai lima tahun ke depan Pasangan wanita ya Emang apa Maksudnya untuk menikah Untuk menikah Maksudnya menikah Menikah Oke Bayu Silahkan Bayu Tenang Bayu silahkan Oh sorry Mbak Ratnalisti dulu Mbak Ratnalisti dulu Ini kalau soal jodoh yang saya lihat ini Suka menyembunyakan kesedihan Itu gue setuju Gue baru ngobrol di belakang sama dia Udah lah Bener gue setuju Itu karakter ya Kayak karakter ya Bayu Masih ada ini Oh ada lagi Karir kedepannya Akan makin bagus Amin Apalagi kalau berpartner sama Kak Melanie Ayo loh Ayo loh Ayo loh Kita emang jodoh Tih Kita emang jodoh Amin Udah duduk duduk Udah gak gak sekalian Bayu Kalian itu bersinergi gitu Bersinergi ya Awalnya bagus berdua Gedeg banget sebenernya Ini kita gimana gak jodoh Gimana gak jodoh Yang ini laki kayak perempuan Ini kayak perempuan kayak laki Bayu Silahkan Bayu Akhir Bayu Silahkan Kalau untuk Iksan Kedepannya belum maksimal Karena Iksan harus mencari Pasangan patah dalam pekerja Yang bisa mendorong Iksan Karena Iksan untuk mandiri Sendiri jadi Kerja seperti di dunia entertainment Belum bisa Tapi untuk Ada pendorongnya Yang bikin dia bisa maju Dan dia akan lebih bumi Dari sekarang ini Amin Terus Mba Yu Kalau jodoh Emang sengaja belum mencari Dan dia memang diem dan diem Jadi Kesetiaannya dia Yang bikin dia berjuang terus Karena asal ditata hatinya lagi Nangis Jangan ya Jangan sampai nangis Karena Iksan kalau nangis Keluarnya gak air Glitter Makasih para penormal Oke Jangan kemana-mana Tenang Sabar Tetap di Komi Mel Kri Kri Nyelor